Kita ke informasi lain pemirsa, pengadilan negeri Surakarta menggelar sidang perdana gugatan 204 triliun kepada Gibran Raka Buming Raka dan Almaz Saki Biru, penggugat uji materi batas usia Capres-Cawapres di MK. Gugatan dilayangkan oleh alumnus Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta, Aryono Lestari, dan kelompok yang menamakan diri Giliran Berantakan atau Gibran. Mereka menggugat Gibran dan Almaz Saki Biru serta KPU terkait uji materi batas usia Capres-Cawapres di MK. Gugatan dilayangkan sebab merasa hak politiknya terganggu dengan putusan MK. Selain itu dalam pengujian materi, Almaz disebut mencatut nama UNS Surakarta. Dalam sidang perdana ini tergugat Almaz Saki Biru hadir dalam sidang, sementara Gibran diwakili oleh tim kuasa hukumnya. Sidang berlangsung singkat, hanya pemeriksaan berkas saja. Langkah selanjutnya adalah mediasi antara pihak penggugat dengan para pihak tergugat. Untuk agenda hari ini, tadinya pemeriksaan berkas, identitasnya, terus ditentukan untuk mediasinya. Kalau target sendiri dari penggugat, apa ini mediasi atau lanjutnya? Ya lanjutlah, insya Allah lanjut. Yang jelas sampai ada putusan. Katanya biar tidak abu-abu dan tidak bundar gitu. Sementara itu Gibran Raka Bumi Raka menyebut akan mengikuti proses gugatan yang ada. Ia menyebutkan akan ada yang menindaklanjuti perihal gugatan tersebut. Ya kita mengikuti proses yang ada saja. Ya kita mengikuti proses yang ada saja. Makasih, itu yang lanjut lagi. Ini dilihat besok dulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!